Anda masih bersama kami di Detak Kepri Malam, saudara untuk membantu pengembangan usaha bagi masyarakat Ririnwar City. Anggota Komisi 4 DPRD Provinsi Kepri bekerjasama dengan Dinasosial, memberikan bantuan permodalan kepada beberapa usaha ekonomi produktif di Kota Batam. Diberikan kepada kurang lebih 50 pelaku usaha ekonomi produktif di Kota Batam. Pada rambu pagi, Dinasosial Provinsi Kepelawan Riau melakukan survei modal usaha yang telah diberikan kepada penerima bantuan di kawasan Nongsa dan Sungai Beduk. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin, Irwanto mengatakan bahwa program bantuan sosial ini ditunjukkan kepada masyarakat yang telah memiliki usaha. Dengan bantuan diharapkan menjadi energi tambahan bagi pelaku usaha untuk membangkitkan semangat mereka dalam berwira usaha. Usaha awal, jadi yang tidak punya usaha tentu tidak kita bantu karena mereka akan mulai dari nol. Ini kan semacam pengungkit saja menambah kekuatan mereka untuk melanjutkan usaha. Setelah itu kita survei komitmen mereka dan mereka membuatkan usulan melalui pendamping-pendamping yang sudah kita siapkan dan menyampaikan proposal itu ke pemerintah provinsi melalui dina sosial. Itulah kita proses nanti, itu di SKA karena di gubernur. Dan hari ini prosesnya sudah selesai administrasinya dan sudah dicairkan ke rekening mereka masing-masing dan kita survei. Bantuan modal dari dina sosial yang menjadi usulan kegiatan anggota DPRD Kepri Ririn Warsiti dirasakan manfaatnya oleh penerima bantuan. Mengingat besarnya dampak dalam pengembangan usaha yang mereka rintis, para pelaku UMKM mengharapkan program ini terus berjalan. Tiba-tiba ada bantuan seperti ini, jadi usaha yang awalnya itu kecil kita bisa langsung punya planning yang besar-besar. Berarti dari awalnya ibu usaha? Saya catering, tapi kalau tidak ada catering, belum ada job saya jualan aneka macam kue dan pesanan kue. Lebih memperhatikan kami sebagai masyarakat kecil, sampai bisa ketahuan bahwa kami bertempat di sini dalam keadaan istilahnya susah perekonomian dengan ini. Jadi terima kasih kepada pemerintah atas perhatiannya. Alhamdulillah senang maksudnya, ya gimana ya? Kayaknya ya rezeki gak terduka ya kan sampai segitu banyak, mudah-mudahan bisa berkah, bisa berlanjut, sampai untuk ke depannya ya kan mudah-mudahan bisa lebih gitu kan. Kita harapannya bisa lebih jalan lancar usahanya kan. Besaran jumlah bantuan yang diterima oleh penerima manfaat didasarkan pada besaran pengajuan proposal yang disetujui oleh pendamping yang telah ditunjuk pemerintah. Sehingga bantuan yang diberikan dipastikan sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat. Demikian Putri Yulianti Amini melaporkan dari Batam.